Action! Ini paman dewek nih, oke, informasi kedua nih, kebakaran kembali terjadi nih lor, pada Senin malam di Kelurahan Kampung Nelayan Tanjung Jabung Barat, kebakaran terjadi di Tigo RT, tepatnya di Jalan Bawal, akibat peristiwa ini belasan rumah Ludes terbakar, hmm, gimana informasinya tuh, kita tengok di pantauan, Bang Jack! Beginilah suasana kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk, tepatnya di Jalan Bawal, Kelurahan Kampung Nelayan Tanjung Jabung Barat, pada Senin 20 Juni 2022 malam. Kobaran api begitu cepat terjadi, ini dikarenakan akses jalan yang sulit ditempuh oleh armada pemadam kebakaran akibat sempitnya jalan menuju TKB. Arba ini ketua RT4 Kelurahan Kampung Nelayan mengatakan, pada saat kejadian ia sedang berada di dalam rumah dan mendengarkan teriakan warga yang sontak membuatnya terkejut karena adanya kebakaran. Dan kemudian warga setempat pun langsung menelpon pihak damgar untuk meminta pertolongan. Lokasi kebakaran yang dekat dengan air laut membuat masyarakat saling bahu-membahu memadamkan api dengan menggunakan air pasang. Kejadian diperkirakan terjadi pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Setidaknya di RT4 ada tujuh rumah warga turut terbakar. Atas kejadian tersebut, ia berharap kepada pemerintah setempat untuk menyediakan alat pemadam di area pemukiman padat penduduk. Kebakaran tadi itu kan asalnya apinya kita tidak tahu bang. Setelah apinya membesar, maka ada itu kita kejar untuk menyelamatkan itu kan. Jadi kan airnya tidak ada suatu itu, kami itu kan menyelamatkan airnya. Disiram. Setelah itu disiram, air pompanya pun tak ada. Maksudnya itu kami kan suruh warga-warga ini terjun. Terjun ke bawah untuk menyelamatkan api ini tadi. Jadi disitulah kami tergesak-gesak menyiram air. Sementara itu, Danton Damkar Dodi Hardianto mengatakan bahwa pihaknya mendapat telpon dari warga sekitar pada pukul 19.10 waktu Indonesia Barat. Dikarenakan akses jalan yang sempit membuat satu unit mobil Damkar terperosok di jalan ketika ingin menuju lokasi kebakaran. Dirinya menjelaskan rumah yang terbakar terdiri dari 3 RT, yakni RT2, RT4, dan RT5. Api begitu cepat merambat karena rata-rata rumah tersebut merupakan bangunan semi-permanen. Beruntungnya dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Untuk penyebab kebakaran masih belum diketahui dan dalam penyelidikan pihak kepolisian, setidaknya dari kejadian tersebut sebanyak 13 unit rumah ludes terbakar. Tadi ada masyarakat datang ke kantong kita, terus telpon, terus dia pesawat komunikasi. Jadi mengatakan bahwa ada insiden kebakaran di sini, di pinggir laut. Nah, dan kami menuju lokasi. Nah, ternyata ya beginilah keadaannya kan. Sulit juga dijangkau pengendaranya. Sulit dijangkau. Hanya armada kami yang satunya yang sudah masuk mengkapai ke lokasi. Itu akibat terlalu memaksakan diri kami. Awalnya sih kami ke sana. Terus masyarakat tetap memaksakan mengarahkan ke sini, ya itulah akibatnya. Surya Purniawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih.